Kedatangan para delegasi untuk sidang organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi, OPEC, di Bali pada tahun 1980 merupakan momen penting bagi Indonesia dan dunia internasional, terutama dalam konteks peran strategis Indonesia di kancah geopolitik minyak bumi saat itu. Sidang OPEC yang diadakan di Nusa Dua, Bali, ini menandai pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan organisasi tersebut, menyoroti posisi penting Indonesia dalam OPEC sebagai salah satu negara pengekspor minyak terbesar di Asia Tenggara. Sidang OPEC di Bali berlangsung pada saat dunia menghadapi ketegangan dalam pasar energi, terutama akibat dari kenaikan harga minyak dunia yang terjadi setelah krisis minyak pada tahun 1970-an. Kenaikan harga ini disebabkan oleh keputusan OPEC untuk memangkas produksi minyak guna mempengaruhi harga pasar global. Situasi ini menciptakan inflasi di banyak negara, yang menjadikan pertemuan OPEC di Bali sangat penting untuk menentukan kebijakan masa depan terkait harga minyak. Indonesia resmi menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 sebagai salah satu negara produsen minyak utama di Asia. Sebagai anggota yang aktif, Indonesia memegang peran penting dalam pertemuan tersebut, terutama dalam diplomasi energi antara negara-negara penghasil minyak dan konsumen global. Pada tahun 1980, dengan cadangan minyak yang melimpah, Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang semakin berpengaruh dalam pengaturan kebijakan OPEC. Sidang di Bali memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di organisasi ini. Sebagai tuan rumah, Indonesia berperan dalam memfasilitasi perundingan yang membahas strategi global tentang produksi dan distribusi minyak bumi sambil menjaga stabilitas hubungan antara negara-negara OPEC. Terima kasih telah menonton!